jumpa lagi teman-teman sekarang kita akan melanjutkan tutorial cara membuat desain kartu pelajar menggunakan Corel Draw tampilannya seperti ini nanti yang mau teman-teman bisa di download caranya ada di durasi ketiga menit kita langsung saja pada tutorialnya ya teman-teman langkah pertama seperti biasa kita buat dulu satu buah kampas dengan ukuran 85 mm ke 55 mm kalau sudah kita bisa ditekan Oke saja dulu ini kampasnya kita sudah punya selanjutnya kita tinggal diklik dua kali Oke seperti itu terus eh disini kita buat satu buah menggunakan eh bejer tool atau menggunakan pen tool juga boleh kita menggunakan pen tool tinggal diklik saja teman-teman seperti ini sebentar ini harusnya kurang bawah ya kita ulangi menggunakan bejer tool juga bisa Oke klik satu kali di sini klik lagi hanya diklik saja ini juga sama tinggal diklik saja dikliknya boleh di langsungkan supaya tidak ada langkah lagi ya Oke seperti itu ini tinggal di paskan saja dengan frame bagian atas kalau sudah kita seperti ini teman-teman sekarang eh kita duplikat dulu ya Ctrl C Ctrl V seperti itu ini sudah ada bisa dilihat di duplikat lalu kita drag ke bagian atas seperti ini ini untuk bagian eh titiknya ya dan terus ini ini juga sama ini juga sama ini di drag juga Oke seperti itu oke kalau sudah kita gunakan Smartfield dulu teman-teman ya untuk layoutnya disini di Smartfield lalu diklik pada bagian titik seperti itu tinggal kita turunkan ke bawah dulu Oke ini untuk eh objek-objeknya kita style dulu ya oke digunakan ada resep tool eh sorry Iya seperti ini kalau ini kita tarik saja ke belakang lalu kita klik dua kali dibuat belakangnya lebih lebar ya Oke seperti ini sebentar Iya seperti itu setelah itu teman-teman sekarang tinggal kita gunakan Smartfield ya di sini ada Smartfield dapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya kita isi saja Oh ini untuk bagian tengahnya ini kita buat lagi satu potong lagi sepertinya teman-teman menggunakan menggunakan two-point line ya yang ini jadi dipotong saja seperti itu oke Smartfield satu dua tiga empat dan yang ini lima ya sudah ada lima kalau yang ini teman-teman kita potong saja ya untuk bagian titiknya yang ini caranya diklik dulu ya titik poinnya disini pindahkan ke bagian ujung lalu kita rotasikan oke seperti itu jadi kalau dirotasikan seperti ini kita klik kanan oke dan kita naikkan ke bagian atas klik kanan ada order lalu to front page hanya disini eh untuk titiknya teman-teman tidak seimbang ya maksudnya tidak sama tidak sejajar kita pilih saja keduanya lalu kita bisa gunakan poin disini ada move tool dan ada pilihan intersect ya oke setelah dipilih kita delete saja teman-teman ini sudah ada satu poin ya hanya di bagian bawahnya ini sebentar kita kita ulangi ini jangan dulu intersect ini bagian bawahnya terlalu melebar ya oke jadi kita sebelum di intersect teman-teman kita control Z saja dulu di kurang lebih diseimbangkan ya untuk oke kita ulangi dipilih lalu bagian atas dan bawah kita kita beli intersection yang bagian luar kita buang kita sudah ada di sini bagiannya selanjutnya tinggal kita buat eh warna dulu caranya bisa menggunakan ini dulu ya ini eh saya ambil contoh warnanya yaitu dengan kode hex ya 0 e4 b80 ya saya ambil 0 e4 b80 ini cara mengisinya teman-teman bisa diisi dulu dengan warna yang lain terus dipilih pada bagian filnya dan dimasukkan disini itu pagar 0 e480 kalau sudah kita tekan oke ini warnanya ya sama warna ini juga caranya karena sudah ada di bagian palet disini kita pilih saja oke setelah itu kita gradasikan dulu teman-teman menggunakan interactive tool di drag seperti itu ya yang ini eh kita bisa ambil dengan disini bisa menggunakan air dropper atau bisa dipilih lagi disini ya dipilih lagi terus kita naikkan untuk warna kecerahannya oke seperti itu oke nanti kita klik kanan di pada bagian X disini supaya hilang untuk outline nya selanjutnya kalau yang ini kita beri warna eh gradient atau menggunakan interactive tool yaitu dengan warna kuning kuning oke yang ini juga sama warna kuning tapi gradasinya menjadi orang ini bisa bisa diatur teman-teman oke seperti ini kurang lebih untuk warna orangnya dan sekarang tinggal kita copy fil saja ya interactive tool copy fil klik bagian bawah oke yang ini juga sama kita pilih dulu lalu ada interactive tool copy fil ya seperti itu pilih yang ini oke kita coba di perkecil dulu penampakannya ini sudah terlihat perpotongannya juga sama sekarang tinggal kita di bagian yang bawah yang ini oke kali ini dua teman-teman gradasinya itu lebih ke warna merah ya ini kita buang dulu yang di luarnya ini gradasinya warna merah kita gunakan saja interactive tool kembali pilih warna merah iya yang ini warna orange untuk bagian ini kita bisa menggunakan sama seperti tadi interactive tool terus ada copy fil dipilih saja sebentar pilihnya yang ini ya terus kita coba di setting teman-teman pada bagian interactive toolnya disini ada kita repost ya jadi berbeda atau boleh tidak di repost cuman untuk titiknya kita bisa dikurangi ya jadi supaya terlihat antara garisnya atau perpotongannya seperti itu oke itu untuk objek-objeknya sekarang tinggal eh kita buat lagi ya bayangannya bayangannya caranya kita seleksi dulu semuanya saja disini kecuali objek yang paling atas ya ini warna biru kita bisa pilih ada drop shadow ya kita pilih preset terus kita pilih small glow sudah ada teman-teman untuk small glow nya terus kita pilih multiply ya warnanya dan kita pilih warna hitam untuk transparansinya kita kurangi ini saja ketebalannya dan ini untuk penyebarannya ya oke seperti itu kurang lebih seperti itulah untuk small glow nya atau untuk bayangannya setelah itu teman-teman bagian yang atas yang ini ya kita turunkan dulu ke bawah sambil nanti di akhirnya kita tekan klik kanan ya ini untuk eh bayangan lalu pilih dengan background seperti ini teman-teman lalu di klik kanan ada order terus ada to backpage Oke bagian yang ini kita kasih warna abu-abu saja sedar ini bekasnya ya yang ini masih saya nah bagian yang atas yang ini kita pilih warna abu-abu saja dulu kalau di Corel draw itu tidak ada yang saya tahu belum ya di kode x7 tidak ada fitur untuk mengisolasi ya jadi memang kadang-kadang agak sulit kalau mau memisahkan objek pada saat mengeditan oke kita turunkan kembali to back layer nah yang ini juga sama ini adalah objek pertama ya yang kita buat oke kita naikkan ke atas dulu nah disini di bagian Corel draw ini yang bagian tengahnya teman-teman kita buat menjadi tumpul ya caranya di klik ditambahkan node pada setiap titik yang akan kita buat tumpul digabit seperti ini dan ini kita buang klik dua kali oke ini seperti itu setelah itu pada bagian ini ada convert to cup ya jadi ada handle kita tinggal tarik saja oke ini membuat sudut menjadi tumpul ya ini pun sama bisa diulangi caranya ini di klik dulu ini juga sama di klik dulu dan bagian tengahnya kita buang nah yang ini kita pilih ada convert to cup oke seperti itu jadi objeknya tumpul ya berbeda dengan AI itu tinggal kalau ditarik saja di AI 2015 ya kalau di CS6 itu belum belum ada fitur seperti itu oke ini sudah warnanya sepertinya terlalu abu-abu kita naikkan dulu sedikit oke selanjutnya kita tinggal eh ke bawah ya tinggal kita sorot dulu semuanya di klik kanan lalu kita turunkan kebawah lalu di klik kanan terus kita flip teman-teman seperti ini kita flip dulu oke pilih objek yang di belakang lalu tekan B oke tekan B untuk dibawah kalau yang ini kita turunkan lagi ya pada bagian bawahnya teman-teman oke kira-kira seperti ini selanjutnya kita tinggal eh merapihkan kemudian pada bagian belakangnya disini kita ungroup all dulu yang ini kita buang dan poinnya kita turunkan oke yang ini juga sama yang ini maksud saya ini ada bekasnya berarti ya sebentar nah ini kita turunkan oke kalau sudah ya ini salah satu kita buang jadi hanya bagian eh satu poin saja ya ini kita pilih dulu sebentar yang ini bisa dibuang bagian belakangnya juga boleh jadi ini hanya yang satu saja yang kecil saja oke kita rapihkan dulu iya seperti itu nanti kita tinggal diporak clip saja ya supaya tidak lama untuk merapihkannya oke selanjutnya teman-teman tinggal eh kita berikan pernak-pernik disini dari segitiga ya bisa ngambil dari satu poin saja ini bisa kita ungroup all kita bisa ambil satu disini satu diklik kanan terus kita custom ya segitiganya segitiganya oke kita rotasikan dulu ya seperti itu oke ini warna kuning ya terus kita di duplikat lihat teman-teman untuk warna kuningnya klik kanan seperti itu kalau di contoh itu tidak menggunakan eh bayangan ya kalau disini kita menggunakan bayangan tidak apa-apa oke yang ini ganti copy fill saja seperti yang tadi pilih warna biru Oh sorry kita ulangi copy fill pilih warna biru Iya seperti itu terus warna birunya yang ini warna kuningnya kita duplikat lagi oke iya seperti ini kurang lebih selanjutnya kita perbesar oke dan kita simpan di bawah juga ada hanya disini tidak ada yang saling berseberangan tapi objeknya menuju ke bawah semua ya Oke seperti itu kita perbesar dulu ini juga sama kita perbesar kita sesuaikan lebih lebih meruncing seperti itu diklik kanan dan dirotasikan oke kita perkecil kita ganti warnanya disini yang ini kita beri warna biru ya klik kanan klik di interaktif itu lalu copy fill kalau yang ini kita ambil warna kuning klik kanan copy fill ambil warna kuning kalau ini warna merah warna merahnya bisa ngambil dari objek yang ini ya jadi kalau misalkan warnanya agak berbeda teman-teman bisa di sesuaikan saja oke seperti itu terus di bagian sebelah kiri disini masih ada teman-teman kita rotasikan kembali oke objeknya itu kemiringannya disamakan saja ini kebalik warna birunya di bagian bawah kita perbesar sedikit sedangkan ini warna kuningnya oke kalau sudah teman-teman sekarang kita menuju ke bagian atas pojok kanan atas disini juga ada kita seleksi dulu lalu di klik kanan kita rotasikan kembali seperti itu lalu kita kita perbesar titik poinnya titik runcingnya maksud saya bisa kita betulkan dulu oke ini kita perbesar saja Oke seperti itu yang ini kita berikan warna yang tengah dulu ya interactive tool lalu ada copy fill biru sedangkan yang ini kita beri warna ungu ya bisa digradasikan teman-teman silahkan nanti gradasikan ini beri warna pinknya pinknya lebih gelap oke iya seperti itu kurang lebih teman-teman bisa digradasikan supaya video ini tidak terlalu lama ya selanjutnya tinggal kita ini kita simpan dulu teman-teman oke di drag saja lalu di klik kanan pada bagian yang ini kita buat untuk yang bagian belakang ya ini untuk bagian depannya sudah ada untuk bagian belakang ini caranya di perbesar saja teman-teman seperti itu terus kita eh perpendek ya kita berpendek kita rotasikan oke eh susahnya disini di Corel draw tidak langsung ada garis ya yang menjadi batas jadi kita munculkan saja di klik saja ini adalah garisnya nanti ketika mau di power clip ya seperti itu oke sebentar kita ulangi yang ini kita grup dulu lalu di klik dua kali pada rectangle ya kita naikkan ke atas dengan control home seperti itu kita rapihkan dulu teman-teman ini bisa dibuat guideline juga ya oke turunkan ke bawah pada bagian yang ini bagian yang ini yang bawah kita ungroup dulu ungroup all dulu kita rapihkan dulu oke kita perbesar ya naikkan saja ke atas tidak papa nanti pada poin warna eh birunya kita bisa atur ya oke ini juga sama kita sorot dulu semuanya kita turunkan lalu kita perbesar sebentar ini ada yang tidak terbawa ya kita grup saja kita turunkan oke seperti itu selanjutnya teman-teman disini eh ada warna biru yang tidak terambil ya atau tidak memenuhi frame ops maaf karena birunya tidak memenuhi frame kita tinggal di klik saja menggunakan eh shape tool ya tidak apa-apa untuk objek yang berantakan seperti ini karena kita akan di power clip caranya teman-teman kita drag dulu semua lalu pada titik yang hitam yang ini jangan ya kita grup klik kanan power clip pada garis oke seperti itu dibuang untuk eh outline nya buat satu lagi klik dua kali pada rectangle kontrol home ya ini bisa terlihat teman-teman kontrol home nya nah ini tinggal disimpan disini ini masih eh berantakan ya jadi sama seperti tadi di grup dulu klik kanan power clip inside oke seperti itu ya ini kalau masih terlihat ada yang kosong bisa di edit klik dua kali nah ini tinggal di eh berbesar saja ya supaya frame nya itu penuh dan untuk power clip nya tinggal di finish oke ini untuk sudah jadi bagian background dan bagian eh background depan dan bagian background belakang tinggal dimasukkan untuk deskripsinya tinggal kita tambahkan gradient overlay ya supaya warnanya lebih cerah bisa menggunakan badger tool seperti ini kita klik saja pada titiknya teman-teman oke satu dua iya kalau menggunakan badger tool saya pribadi kurang nyaman ya oke kita pilih point disini ini juga sama kita gunakan warna putih tanpa outline ya bisa dilihat disini teman-teman terus eh kita pilih pada bagian transparan tool terus kita pilih ada overlay ya overlay di bawah oke ini menyeluruh dipilihnya pilih kembali tadi overlay jadi overlay itu eh supaya warnanya itu terlihat lebih terang ya seperti itu oke ini tinggal dipindahkan saja ke kanan iya di duplikat lalu tekan T ya tekan L oke nanti teman-teman bisa lebih explore lagi untuk overlay ini jadi warnanya yang di bawah overlay itu akan lebih terang ya dengan yang tidak menggunakan overlay oke selanjutnya kita hilangkan untuk outline-nya semuanya tinggal kita grup ini juga sama tinggal kita grup mau izin untuk tulisan teman-teman saya sudah siapkan ya menggunakan text tool supaya video ini tidak terlalu lama disini untuk tulisannya sudah disiapkan nanti teman-teman tinggal dibuat saja ya karena mudah ya untuk buat tulisan supaya tidak terlalu lama saya gunakan saja yang sudah ada oke eh paling saya jelaskan sedikit teman-teman disini untuk bagian depan ada data sekolah dan ada data siswanya ya untuk bagian depan sebenarnya ini relatif teman-teman mau bentuknya seperti apa juga tergantung dari kebutuhan sekolahnya masing-masing ya kalau disini hanya sampel saja nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya jadi data sekolah ini juga sekolahnya piktif ya tidak ada tidak tahu kalau nanti di masa yang akan datang mungkin ada tapi ini namanya jadi sudah umum ya SMP sekolah Tasikmalaya disini ada nis ada nama tanggal lahir terus ada alamat ya kita kita tinggal tambahkan frame untuk foto ya seperti itu frame nya nanti disesuaikan dengan foto yang ada baik dua kali tiga ataupun tiga kali empat ya boleh terus kita tambahkan logo teman-teman disini logonya logo tutorial dayani dan barcode disimpan dibawah pada bagian nisya ya kalau barcode disimpan dibawah pada bagian nisya ya kita masukkan perkecil dulu ini juga sama kita perkecil ini juga sama kita perkecil ini simpan dibagian belakang satu untuk logonya oke dan yang ini simpan dibagian atas untuk hidernya kalau barcode disimpan dibawah pada bagian nisya atau nisen ini adalah nomor unik yang berunik siswa secara nasional oke tinggal dirapikan saja oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini mohon maaf bila ada gambar yang tidak sesuai atau ada langkah yang tertinggal barangkali atau ada yang tidak bisa dimengerti teman-teman boleh ditanyakan di komentar insya Allah kita akan menjawab dan kalau misalkan membentukkan file-nya boleh ada di durasi ketiga menit terima kasih sudah menonton salam belajar nisya channel